Intro Wali kota Banjarbaru Najmi Adani dan wakilnya Dharma Wanjaya Setiawan menonton pemutaran film berjudul Rumah Jomblo di bioskop misbar ruang terbuka hijau RTH Taman Pintar Jalan Panglima Batur Pemutaran film Jomblo yang berdurasi 60 menit ini merupakan tahap uji coba sebelum misbar RTH Taman Pintar resmi dioperasikan pada pekan mendatang Selain wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru nonton bareng uji coba misbar ini juga dihadiri sejumlah kepala SKPD lingkup pemerintah kota Banjarbaru Rumah Jomblo sendiri yang merupakan film produksi lokal Banwa dipilih sebagai film perdana pada uji coba pengoperasian misbar ini lantaran lokasi pembuatannya dan pemainnya umumnya berasal dari kota Banjarbaru Malam hari ini kita nonton bersama pemutaran perdana PLM Rumah Jomblo Rumah Jomblo satu karya yang pemainnya adalah orang Banjarbaru semua yang bercerita sekaligus mempromosikan tempat-tempat pariwisata di kota Banjarbaru Malam hari ini kebetulan kita menguji coba misbar pertama kali dan insya Allah nanti sebelum peresmian kita coba putar perdana ini awalnya film ini dibentuk apa dibikin itu dalam format seri web series rencananya 4 seri karena sekarang kan lagi booming nih web series web series mempromokan sesuatu menyampaikan program dalam bentuk web series itu di channel youtube tersendiri tapi dalam perkembangannya film ini juga ternyata bisa dibikin menjadi satu artinya satu kali tayang dengan durasi sekitar satu jam jadi ini termasuk film berbudget kecil seperti film layar lebar lah produser film Rumah Jomblo Bioskop Misbar yang akan dikelola oleh Disporabut Parkota Banjarbaru ini diharapkan menjadi tempat para sineas atau ahli tentang cara dan teknik pembuatan film yang ada di Banua, Kalimantan Selatan untuk dapat lebih mengembangkan kreativitas mereka di dunia perfilman Banjarbaru TV Ainuddin Azukhairi melaporkan Terima kasih